Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Untuk kisah kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya ebes yang berjudul Air Langga Kisah seorang yang terpilih, episode yang ke-53 Yang mana episode ini adalah episode yang terakhir Sebelum kita masuk ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya Kakang Mapati Narotama, apakah kau punya pemecahan untuk masalah ini? Prabu Air Langga menatap ke arah Sangwarangka Praja Istana Wuwatan Mas itu Mohon ampun Gusti Prabu Jujur saja hamba juga pusing dengan apa yang mesti kita lakukan Untuk menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi Hamba sudah bertanya kepada beberapa beku Maha Brahma dan beberapa orang resi kondang Di sekitar wilayah Kota Raja Wuwatan Mas Tetapi jawaban mereka pun hanya Kita harus banyak berdoa untuk meminta pengampunan dari hiang tunggal Ucap Mapatih Narotama segera Gusti Mapatih Narotama tidak keliru Gusti Prabu Hamba juga telah mencoba untuk bertanya pada beberapa paricara atau tabib terkenal Dan menanyakan apakah wabah ini bisa diatasi Namun jawaban mereka kurang lebih sama Mereka mengatakan bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan Dan ini mungkin merupakan suatu kutukan yang sedang diberikan oleh dewata yang agung Kepada Kerajaan Medang Timpal Mahamantri Empu Kerta yang memang mengurusi masalah kesehatan rakyat Apakah sudah tidak ada jalan lain lagi untuk menolong rakyatku dari masalah ini? Keluh Prabu Air Langga sembari mengusap dagunya Sembari menatap ke arah langit biru di luar pendopo agung Istana Wuwatan Mas Semua orang yang hadir dalam pisauanan ini diam-diam seribu bahasa Mereka berpikir keras mencoba untuk mencari pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh Kerajaan Medang Di tengah pusingnya para pejabat negara dan keheningan yang ada di pendopo agung Istana Wuwatan Mas Ratu Galus Sekar yang mendampingi Sang Maharaja Air Langga Senja itu Bagaimana jika kita minta bantuan dari Maharesi Empu Barada? Prabu Air Langga langsung menepuk jidatnya seketika Ah kenapa tidak terpikirkan sebelumnya, aku yakin guru Maharesi Empu Barada pasti punya cara untuk mengatasi pageblok ini Ucap Prabu Air Langga segera Sepertinya untuk saat ini, Maharesi Empu Barada adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan pencerahan Kapan kita kepertapaan Fanagiri, Gusti Prabu, tanya Mapatih Narotama sembari menghormat Keadaan sekarang ini serba tak menentu, Kakang Mapatih Narotama Aku sendiri yang akan kepertapaan Fanagiri, lebih baik Kakang Mapatih dan para punggawa Istana Kerajaan Medang lebih bekerja keras untuk meringankan penderitaan rakyat Medang yang sedang kena musibah Aku titip Istana Wawatan Mas, Kakang Mapatih, Prabu Air Langga bangkit dari singgah sananya Sendiko Dawuh Gusti Prabu, ucap Mapatih Narotama segera Perlahan tubuh Prabu Air Langga ditutupi kabut asap tipis seiring mulut beliau yang komat kamit merapal mantra ajian panglimunan Sesaat kemudian, angin berhembus perlahan dan saat itu juga sosok Prabu Air Langga menghilang dari pandangan mata semua orang yang ada di pendopo agung Istana Wawatan Mas Jauh di kaki Gunung Arjuna sebelah barat, tepatnya di pertapaan Fanagiri, Maharishi Empu Kesawa sedang asyik menatap riunya kicauan burung cemblek yang bertengger di ranting pohon nangka dari beranda kediamannya Cuaca sedang sedikit mendung tak seperti biasanya yang cerah, burung cemblek ini dari tadi terus berkicau tanpa henti Sepertinya ini adalah firasat tentang tamu yang datang dari jauh, tapi siapa? Batin Maharishi Empu Kesawa seraya menghitung sesuatu Tiba-tiba, jliek terdengar suara sesuatu yang seperti jatuh di belakangnya Maharishi Empu Kesawa langsung menoleh ke arah belakang dan melihat sosok yang amat dikenalnya Lelaki tua berjanggut putih panjang itu langsung tersenyum lebar Walau, rupanya ini penyebabnya burung cemblek terus berkicau sepanjang pagi ini hehehe Selamat datang kembali di pertapaan Fanagiri, nakmas Prabu Air Langga, ucap Maharishi Empu Kesawa segera Terima kasih atas sambutannya, Guru Maharishi, mohon maaf jika kedatangan saya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu Ini karena ada sesuatu yang perlu sekali saya lakukan di pertapaan Fanagiri Prabu Air Langga membungkukan badannya sebagai tanda hormat pada sang guru Duduklah dulu, nakmas Prabu Air Langga, setelah itu kau bisa membicarakan tentang kepentinganmu di pertapaan Fanagiri Mari silahkan, setelah berkata demikian, Maharishi Empu Kesawa segera melangkah menuju ke arah dalam kediamannya Prabu Air Langga pun segera mengekor di belakangnya Setelah keduanya duduk bersila di dalam kediaman Maharishi Empu Kesawa Sang pimpinan pertapaan Fanagiri ini langsung melanjutkan omongannya tadi Pertapaan Fanagiri selalu terbuka untukmu datang Kau adalah bagian tak terpisahkan dari tempat ini Maharishi Empu Kesawa tersenyum tipis setelah berbicara Prabu Air Langga mengangguk mengerti Api berkobar hebat dengan asap hitam membumbung tinggi ke langit Bau sangit seperti daging yang terbakar menyeruak luas memenuhi alun-nalun kota tanah perdikan lodaya 12 murid Nyai Calon Arang terlihat mengelilingi tempat itu dengan posisi melingkar dengan duduk bersila Di belakang mereka ribuan prajurit berkemampuan tinggi tanah perdikan lodaya duduk bersila sambil memejamkan mata mereka rapat-rapat Sementara itu Ratu Lodaya Nyai Calon Arang terlihat menatap asap hitam yang membumbung tinggi sambil menyeringai lebar Rupanya mereka baru saja menyelesaikan upacara trijal mayatnya Upacara pengorbanan manusia untuk menjadi tumbal kemenangan dalam perang dalam ajaran aliran Tantra Bairawa Oh sang batari durga penguasa alam semesta, berikan aku restumu, pinjami kami kekuatanmu Kau yang maha tinggi, terimalah trijal mayatnya yang ku persembahkan kepadamu Ratu Lodaya Nyai Calon Arang menghentakkan tongkat emas berbonggol tengkorak manusia bertanduk ke tanah dengan keras Duh, gelombang hitam langsung menyebar luas Ini diteruskan dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba mendung hitam tebal dengan cepat berkumpul Tak berapa lama kemudian muncul kilat dan gemuruh guntur bersahut-sahutan Angin kencang berhembus entah dari mana mengiringi gerimis yang mulai berjatuhan Begitu keanehan cuaca ini terjadi, Nyai Ratu Calon Arang tersenyum sinis dia langsung menoleh ke arah 12 muridnya Serta ribuan orang prajurit, kalian semua anak-anakku Kita berangkat ke kota Raja Wawatan Mas dan hancurkan air langga untukku Perintah dari Ratu Lodaya Nyai Calon Arang segera Baik Gusti Ratu, ucap seluruh murid Ratu Lodaya Nyai Calon Arang dan 5.000 orang prajuritnya segera Ratu Nyai Calon Arang segera merentangkan kedua tangannya lebar-lebar Asap tebal dari langit bergerak turun menutupi seluruh murid dan prajurit tanah perdikan Lodaya Sejenak berikutnya, Ratu Lodaya Nyai Calon Arang langsung menjejak tanah dengan keras Ia langsung melayang terbang ke arah utara bersama gumpalan asap hitam pekat yang membawa para prajurit tanah perdikan Lodaya Begitu sampai di barat kota Raja Wawatan Mas, Ratu Lodaya Nyai Calon Arang segera melayang turun ke tanah Begitu juga dengan gumpalan asap hitam pekat yang bersamanya Perempuan paru baya yang masih terlihat cantik ini langsung mengibaskan tangannya dan asap hitam pekat itu langsung menghilang seketika Setelah itu, mulut Ratu Lodaya Nyai Calon Arang komat kamit merapal mantra Tiba-tiba tanah bergetar hebat dan menciptakan retakan-retakan, keraak-kraak Dari dalam retakan tanah ini muncul mahluk hitam aneh dan menyeramkan Satu persatu muncul dan terus bertambah banyak hingga jumlahnya mencapai ratusan Tubuh mereka hampir dua kali manusia dan kesemuanya memegang gada dari batu Makhluk-makhluk menyeramkan ini langsung berlutut di hadapan Ratu Lodaya Nyai Calon Arang Jelas sekali bahwa mereka adalah bangsa dedemit yang sudah menjadi taklukan sang ratu Kalian semua, hancurkan kota wuatan mas, teriak Ratu Lodaya Nyai Calon Arang lantang Har, suara riuh rendah bergemuruh dari para pengikut Nyai Ratu Calon Arang Tanpa menunggu waktu lama, mereka langsung bergerak menuju ke arah tembok kota Munculnya para mahluk hitam menyeramkan ini langsung membuat geger para penduduk yang sedang bertani di luar tembok kota Mereka berlarian menuju ke arah dalam kota, dedemit-dedemit menyerang Teriak para prajurit yang berjaga di luar tembok gerbang kota Mereka langsung bergegas berusaha untuk menutup pintu gerbang kota Namun kalah cepat dengan kedatangan para pasukan makhluk gaib dari tanah perdikan Lodaya Para makhluk ini langsung menghancurkan apa saja yang ditemui Keruraak keruraak Buam, seketika itu juga bunyi kentongan tanda bahaya bertalu-talu di seluruh penjuru kota raja wuatan mas Segera rombongan prajurit penjaga kota raja bergerak menuju ke arah barat Dipimpin oleh Demung Wulung yang merupakan perwira tinggi prajurit Medang Mereka langsung menuju ke arah tempat mengamuknya para makhluk gaib utusan ratu calon arang Mata Demung Wulung terbelalak lebar kala melihat penampakan makhluk menakutkan ini Mereka-mereka bukan manusia Gumam Demung Wulung tanpa sadar Dia langsung menampar pipinya sendiri seolah-olah tak percaya dengan apa yang dilihatnya Begitu tahu ini bukanlah mimpi Dia langsung menoleh ke arah dua bawahannya Kau dan kau cepat laporkan ini pada Gusti Mapatih Empu Narutama Cepatlah sebelum semuanya terlambat Dua orang bawahan Demung Wulung yang ketakutan langsung menghormat Dan keduanya berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah kepatian Demung Wulung cepat mencabut keris pusaka di pinggangnya Setelah ia memantapkan hati dan pikirannya Dia langsung berteriak lantang memimpin para prajurit penjaga kota Raja Wuwatan Mas Untuk menahan gempuran pasukan dari lodaya Mapatih Empu Narutama dan Mahamantri Irangga Empu Cakrajaya Yang sedang membicarakan masalah pagebluk di Kerajaan Medang Langsung bangkit dari tempat duduknya ketika mendengar titir kentongan tanda bahaya bertalu-talu Mereka bergegas keluar dari dalam kepatian ke arah pintu gerbang Kalian berempat cepat periksa apa yang sedang terjadi Perintah Mapatih Empu Narutama pada keempat prajurit penjaga gerbang kepatian Keempatnya segera menghormat sebelum bergegas menuju ke arah sumber suara Belum genap 30 langkah para prajurit kepatian ini bergerak Dua orang prajurit putusan Demung Wulung berlari ke arah Mapatih Empu Narutama Dan Mahamantri Irangga Empu Cakrajaya Keduanya langsung menghormat pada sang warangka Praja Medang Katakan sejelas-jelasnya apa yang sebenarnya sedang terjadi Tanya Mapatih Empu Narutama segera Salah seorang di antara kedua prajurit ini berusaha keras untuk mengatur nafasnya Yang tersengal-sengal untuk melapor Hos-hos Memohon ampun Gusti Mapatih Ka Kota Raja Wuwatan Mas diserang pasukan Dedemit Hao, Dedemit, menyerang di siang bolong seperti ini Kau jangan bercanda Prajurit, ucap Empu Cakrajaya Seolah tak percaya dengan apa yang baru saja dilaporkan oleh prajurit penjaga Kota Raja ini Mana mungkin hamba berani bercanda saat seperti ini Gusti Mahamantri Mereka muncul dari dalam tanah Berwujud hitam dan tak terkalahkan Saat satu berhasil dijatuhkan Satu lagi akan muncul dari retakan tanah Kalau bukan Dedemit Lantas apa namanya Gusti Jawab sang prajurit lainnya cepat Sepertinya kita harus melihat langsung mereka Paman Cakrajaya Ayo tunjukkan jalan bagi kami ke sana Mendengar perintah dari sang warangkap Raja Kerajaan Medang ini Si prajurit menghormat sebelum keduanya cepat berlari menuju ke medan pertempuran Diikuti oleh Mapatih Empu Narotama dan Mahamantri Iranga Empu Cakrajaya Sesampainya di tempat pertarungan antara para prajurit Medang dan para Dedemit Utusan Ratu Lodaya Nyai Calon Arang Mata kedua orang penggawa kerajaan Medang ini langsung terbelalak lebar Apa yang sebelumnya hanya mereka dengar hanya lewat cerita Kini terpampang nyata di depan mata Bah bagaimana mungkin ini bisa terjadi Gumam Mahamantri Iranga Empu Cakrajaya Dedemit hanya muncul untuk menggoda manusia Itu pun hanya terjadi di malam hari Jika mereka sampai muncul di siang bolong begini Pasti ada yang mengendalikannya Ucap Empu Narotama Sang Mapatih Kerajaan Medang segera Mata warangkap Raja Kerajaan Medang ini cepat mengedarkan pandangannya Matanya langsung tertuju pada sesosok perempuan parubaya Berpakaian mewah sedang terbang di belakang para makhluk gaib ini Sosok ini merentangkan kedua tangannya sembari terus komat kamit merapat Mapatih Empu Narotama langsung tahu bahwa ialah sosok dibalik munculnya Sosok-sosok makhluk-makhluk hitam yang sedang mengamuk di kota Raja Wuwatan Mas Dia, dia adalah dalangnya Paman Mahamantri mendengar Mapatih Empu Narotama menunjuk pada sosok Ratu Lodayanya Icalon Arang, perempuan iblis Mapatih Empu Narotama, kau selamatkan dulu keluarga besar Gusti Prabu Air Langga Mumpung masih ada waktu Aku akan menahan mereka semampuku Setelah mereka terselamatkan baru kau bantu aku Cepatlah berangkat Ucap Mahamantri I Rangga Empu Cakrajaya segera Tapi Paman Mahamantri Tidak ada tapi-tapi Masa depan kerajaan Medang tergantung padamu sekarang Tulang tuaku ini masih mampu untuk menahan mereka beberapa saat Cukup memberikan waktu untukmu menyelamatkan keluarga istana Berangkatlah Setelah berkata demikian Mahamantri I Rangga Empu Cakrajaya segera melompat ke arah pertarungan sengit Antara para prajurit Medang dan Tanah Perdikan Lodaya Mapatih Empu Narotama menggeretakkan gerahamnya tanda marah besar Karena tidak bisa langsung bertarung melawan musuh Setelah itu dia langsung melesat ke arah istana Wuwatan Mas Tujuan utamanya hanya satu, menyelamatkan Putri Sanggrama Wijaya Tunggadewi juga Ratu Galus Sekar dan Dewi Citrawati yang sedang hamil tua Sementara itu Mahamantri I Rangga Empu Cakrajaya langsung melesat sembari menghantamkan tapak tangannya yang telah berselimut cahaya kuning kehijauan ke arah salah satu makhluk gaib yang hendak mengayunkan gada batunya ke arah demung wulung Wuam, har, tubuh makhluk gaib yang menakutkan ini langsung meledak dan hancur seketika Berubah menjadi debu hitam yang cepat hilang tertiup angin yang datang entah dari mana Setelah itu, Mahamantri I Rangga Empu Cakrajaya segera mendekat ke arah demung wulung yang ngos-ngosan mengatur nafas Bagaimana keadaanmu, demung wulung, tanya Mapatih Empu Cakrajaya sembari melirik ke arah keadaan demung wulung Perwira tinggi prajurit medang ini nampak telah memiliki luka di beberapa bagian tubuhnya dan darah segar nampak meleleh pada sudut mulutnya Hambaba baik-baik saja Gusti Mahamantri, para makhluk aneh ini memiliki kekuatan yang luar biasa Belum lagi beberapa perempuan yang nampaknya merupakan bagian dari mereka, lapor demung wulung sembari menyeka darah di sudut mulut Sepertinya mereka memang ingin menghancurkan kota Raja Wuwatan Mas ini, demung wulung Kita harus mempertahankannya sekuat tenaga ucap Mahamantri Empu Cakrajaya sembari berdiri Demung wulung pun segera ikut berdiri Sebagai penjaga kota Raja Wuwatan Mas Demung wulung siap bertaruh nyawa untuk mempertahankan kota Raja Wuwatan Mas Init Gusti Mahamantri Mari kita berjuang bersama-sama, ucap demung wulung sambil menggenggam rat gagang keris pusakanya Kedua punggawa kerajaan medang ini langsung mengamuk membantai makhluk gaib ataupun para anggota prajurit tanah perdikan ludaya Kemampuan beladiri yang tergolong tinggi dari keduanya dengan cepat membantai puluhan bala tentara tanah perdikan ludaya Hal ini tentu saja mengganggu ratu ludaya Nyai Calon Arang Perempuan yang sedang terbang di udara kota Raja Wuwatan Mas ini langsung menoleh ke arah dua murid sekaligus senopati tanah perdikan ludaya yang ada di bawahnya Lenda, Gandhi, atasi dua orang itu secepatnya, begitu mendengar perintah dari gurunya Nyai Lenda cepat melesat ke arah Mahamantri Empu Chakrajaya sembari mengayunkan senjatanya yang berbentuk trisula pendek ke arah sang punggawa sepuh Sereteh, Mahamantri Empu Chakrajaya cepat berkelit menghindari sabetan trisula dari lawan Dia cepat memutar tubuhnya dan cepat melayangkan tendangan keras ke arah punggung perempuan cantik berbaju hitam ini Das, awagah, Nyai Lenda meraung keras kala tendangan keras Mahamantri Empu Chakrajaya telak menghajar punggungnya Perempuan cantik itu langsung terjungkal menyusruk tanah dengan keras Bajunya langsung robek dan tubuhnya penuh dengan tanah dan rumput Sambil mendengus keras, Nyai Lenda bangkit dari tempat jatuhnya Dia langsung menatap murka ke arah Mahamantri Empu Chakrajaya Tua bangka keparat, akan ku cabik-cabik tubuhmu Setelah berkata demikian, Nyai Lenda pun cepat menyilangkan kedua tangannya ke depan dada kejap berikutnya Tubuhnya membesar dan bagian atas tubuhnya berubah menjadi anjing hitam besar Setelah perubahan wujudnya selesai, Nyai Lenda langsung melesat cepat ke arah Mahamantri Empu Chakrajaya Kecepatannya yang meningkat berpuluh kali lipat membuat Mahamantri Empu Chakrajaya terkejut bukan main Saat tiba-tiba sosok manusia setengah anjing ini muncul di depannya Mahamantri Empu Chakrajaya hanya bisa bertahan kala serangan cepatnya datang Dua, tubuh Mahamantri Empu Chakrajaya mencelat jauh ke belakang Lelaki tua ini menghantam tanah dengan keras, seteguk darah muncerat dari mulut Empu Chakrajaya Dengan sedikit sempoyongan, ia bangkit dari tempat jatuhnya lalu mencabut keris pusaka di pinggangnya Tanpa menghiraukan rasa sakit yang menyerang dada Empu Chakrajaya sang bekas Senopati di masa pemerintahan Prabu Dharma Wangsa ini Kembali menerjang maju ke arah Nyai Lenda yang berwujud manusia setengah anjing Pertarungan sengit terus berlanjut di seluruh penjuru kota Raja Wuwatan Mas Namun, kali ini perlahan para prajurit medang mengalami kekalahan Setelah beberapa pemimpin prajurit terbunuh oleh para murid Nyai Calon Arang satu persatu Maharishi Empu Barada langsung bangun dari tapa beratanya Sebuah pesan gaib yang baru ia terima membuat Pertapa Tua ini bangkit dan bergegas menuju ke arah tempat tinggal Maharishi Empu Kesawa, kakak seperguruannya Di sana Prabu Air Langga terlihat sedang berbincang-bincang dengan Empu Kesawa Nakmas Prabu Air Langga, kau ada di sini Ucapan Maharishi Empu Barada ini langsung membuat keduanya menoleh ke arah sang Pertapa Tua Saya sudah menunggu kedatangan guru sejak kemarin Kenapa guru? Sepertinya kau terlihat panik begitu? Tanya Prabu Air Langga segera Ada masalah besar sedang terjadi di kota Raja Wuwatan Mas Sebuah kekuatan hitam besar yang luar biasa sedang mengacak-acak kota Raja Wuwatan Mas Nakmas Prabu mendengar ucapan Maharishi Empu Barada Prabu Air Langga terhenyak dan langsung berdiri dari tempat duduknya Kalau itu benar adanya, izinkan saya untuk pulang ke Wuwatan Mas segera guru Prabu Air Langga segera menghormat pada Empu Kesawa dan Empu Barada Ini bukanlah kekuatan biasa, Nakmas Prabu, aku akan ikut serta denganmu Prabu Air Langga mengangguk cepat mendengar permintaan dari sang guru Dua pendekar sakti mandraguna ini segera komat kamit merapal mantra ajian panglimunan Kabut asap putih pun segera menutupi tubuh keduanya dan kejap berikutnya Mereka sudah menghilang dari tempat itu Maharishi Empu Kesawa cepat menghitung sesuatu dengan jari jemari tangannya Saat sampai pada perhitungan terakhir, lelaki sepuh ini langsung menarik napas panjang Sesuatu yang ditakdirkan oleh yang maha perkasa, tak akan bisa dihindari lagi Ucapnya sembari menatap langit utara yang berawan gelap Nunjauh di kota Raja Wuwatan Mas, Jliak-Jliak Dua sosok laki-laki muncul dari dalam kabut asap putih yang muncul bersamaan dengan angin yang bertiup perlahan di pinggiran kota Mereka adalah Prabu Air Langga dan Maharishi Empu Barada Sebuah pemandangan yang mengerikan terpampang nyata di depan mata Prabu Air Langga Mata Raja Medang ini langsung terbelalak lebar kala melihat keadaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya Ratusan bangunan di kota Raja Wuwatan Mas dilalap si jago merah hingga mengepulkan asap hitam tebal Sedangkan lainnya nampak hancur, rusak seperti dihantam sesuatu Ribuan mayat prajurit medang bergelimpangan di mana-mana Darah segar menggenang menimbulkan bau amis yang sanggup membuat bulu kuduk berdiri Prabu Air Langga terus melangkah di antara mayat prajurit medang maupun penduduk kota Matanya nanar menatap semua itu, kurang ajar siapa yang berani melakukan hal ini Bangsat, aku akan membalas dendam ini Ucap Prabu Air Langga sembari mengepalkan tangannya erat Bersama dengan Maharishi Empu Barada, Prabu Air Langga terus melangkah ke arah Istana Wuwatan Mas Di sana ia melihat pemandangan serupa Dia langsung melihat mayat beberapa punggawa kerajaan medang dengan keadaan mengenaskan Salah satunya adalah Mahamantri Empu Cakrajaya yang rupanya masih hidup meskipun sudah tak mungkin lebih lama lagi Prabu Air Langga bergegas mendekatinya Paman Mahamantri Empu Cakrajaya Siapa yang sudah melakukan hal ini, katakan padaku Tanya Prabu Air Langga segera, Gus-gusti Prabu Air Langga Orang-orang tanah perdikan lodaya, orang-orang tanah perdikan lodaya Ratu calon arang dan papara muridnya yang melakukannya Setelah berkata demikian, Mahamantri Empu Cakrajaya terkulai lemah Dia terbunuh dengan separuh tubuh hancur Prabu Air Langga menutup mata Mahamantri Empu Cakrajaya untuk menyempurnakan kematiannya Setelah itu ia merebahkan tubuh tua Mahamantri Empu Cakrajaya ke tanah Lalu ia bangkit dari tempat ia berada sambil berkata Ratu calon arang, tunggu pembalasanku Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi Akhir dari cerita Air Langga Kisah seorang yang terpilih karya ebes Nantikan, bagaimana pembalasan Air Langga kepada Ratu Lodaya Ikuti kelanjutan ceritanya dalam kisah Air Langga 2 Dewara Jaring Medang Pada kesempatan yang akan datang Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!